dan cincin seharga 10 miliar sebagai taruhan. Pengakuan Reza Artamevia kuatkan adanya dugaan tindakan Asusila Gatot Berraja Musti. Pengakuan Reza Artamevia kuatkan adanya dugaan tindakan Asusila Gatot Berraja Musti. Pengakuan Reza Artamevia kuatkan adanya dugaan tindakan Asusila Gatot Berraja Musti. Pengakuan Reza Artamevia kuatkan adanya dugaan tindakan Asusila Gatot Berraja Musti. Atau ambil yang ini ada semua. Ini cukup untuk satu Lamborghini. Saya yang berusaha yang terbaik bahwa saya tidak melakukan itu. Sebagai saksi aja, sebagai saksi pelaporannya Citra Enggak ada, enggak ada Enggak, bukan, bukan Inilah kumpulan berita terpanas pekan ini Diawali kisah seputar kabar kedekatan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad yang belum juga surut Semenjak kabar ini merebak, Ayu Ting Ting terus menerima hujatan pedas dari para haters di akun media sosialnya Demikian pula Raffi Ahmad yang terus dicecar pertanyaan seputar hubungan spesialnya dengan Ayu Ting Ting Yang menarik di tengah kabar tak sedap yang menimpa keluarganya Raffi Ahmad justru dipercaya memangku jabatan sebagai sekjen parsi Sementara Ayu Ting Ting dianugerahi penghargaan yang mengapresiasi karyanya sebagai musisi dangdut Maka terkait kabar kedekatan di antara keduanya Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad pun memberikan bantahannya soal kabar menghebohkan itu Sementara Ayu Ting tinggal di antara keduanya 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 Sementara Ayu 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 Tinggal di antara keduanya jangan nanya saya mulu tanya langsung ke Gigi sama Rafi nya gitu saya mulu yang dicecer soalnya tanya Rafi, Rafi nya kalau ditanya jalan-jalan dulu, dicecerin dia suruh jangan jalan-jalan, suruh dia jelaskin enggak, saya juga sama Rafi, sama Gigi juga biasa aja saya juga ketemu Rafi juga ya biasa aja gitu, kita malah gak pernah ngomongin yang ah, kita digosipin enggak pernah Raffi gak pernah ngebahas kayak gitu paling ngebahasnya, rame banget ya rame banget ya, gitu-gitu aja jadi emang bukan dari sekarang saya memang dari dulu udah pernah digosipin sama Rafi jadi buat saya ya terserah orang lain mungkin punya pandangan berbeda, itu hak mereka, tapi selagi saya maksudnya tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti tidak menyakiti orang lain, jadi buat saya dari kumpulan berita terpanas selanjutnya permasalahan Mario Teguh dengan Ariokis Winar yang mengaku sebagai anak kandungnya juga terus menyita perhatian Mario Teguh justru mendapatkan tantangan untuk melakukan debat terbuka terkait permasalahan kebenaran status Ariokis Winar Hotman mengaku jika dirinya kalah, ia akan mengganti kerugian Mario Teguh dengan cincin berlian yang menjadi kebanggaannya taruhan perhiasan seharga kurang lebih 10 miliar rupiah pun siap diberikan Hotman Paris kepada Mario Teguh jika Hotman Paris kalah dalam debat terbuka dengan Mario Teguh tapi saya sudah siapkan begitu saya kalah berdebat, tinggal dia pilih mau ambil yang ini atau ambil yang ini, ada semua ini cukup untuk satu lambur gini saya tidak perlu bawa uang setiap aku berdebat sama dia, setiap saya kalah cing, 5 M cing, 6 M mobil juga selalu, mau yang pilih merek apapun ada dia tidak mau sampai sekarang pengacaranya, tidak ada-ada-ada agak menggelikan juga somasi dibalas somasi padahal somasi isinya undangan diundang lagi orang kasih undangan dijawab dengan undangan ini agak lucu juga tapi tidak apa-apa itu mendingan daripada aduh, apa maksudnya tentang untuk di debat di muka umum kayak mau taning panco aja masih di berita terpanas pekan ini tertangkapnya Gatot Brajamusti membuat Reza Artamevia harus berurusan dengan penyidik Polda Metro Jaya setelah menjadi saksi atas kasus jugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat guru spiritualnya Reza kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus jugaan tindak Asusila yang diduga pernah dilakukan Gatot pengakuan Reza kali ini sungguh mengejutkan bertahun-tahun menjadi murid kesayangan Gatot Reza mengaku mengetahui tindakan Asusila Gatot terhadap pelapor CT yang mengadukan Gatot 8 September 2016 lalu selain Reza, asisten Gatot juga mengungkapkan hal serupa terkait perilaku menyimpang mantan ketua Parvi tersebut Sebagai saksi aja Sebagai saksi aja sebagai saksi pelaporannya titra Tidak ada Alhamdulillah juga di dalam semuanya penyidiknya baik sekali gitu baik banget jadi ya karena sesama wanita ya maksudnya enak jadi ngobrolnya juga enak jadi suasananya nyaman lah gitu penyelenggaraan sudah ada 9 saksi lebih yang kita periksa kemarin juga kita sudah ke Ancol tapi memang yang untuk di Betal Ancol ini memang kita tidak temukan bil-bil ya kita belum menemukan tentunya nanti kita sudah putus asal menggali terus termasuk juga akan meriksa tambahan terkait dengan keterangan desa yang kemarin sudah adanya titik terang bahwasannya AGB ini telah melakukan perbuatan yang tidak sempurna kepada korban-korban Saudara A memang mengakui bahwasannya korban yang nomor 1 itu kemudian saksi-saksi yang lain termasuk saksi asisten pribadi AGB juga menyatakan memang pernah terjadi dan kumpulan berita terpanas pekan ini diakhiri kabar dari Charlie Van Houten yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat atas kasus dugaan penipuan yang dilaporkan oleh mantan rekan bisnisnya Wira Pradana karena statusnya tersebut Kamis yang yang lalu Charlie datang memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangan seputar kasusnya usai memberikan kesaksian Charlie diperbolehkan pulang lantaran dianggap kooperatif selama menjalani pemeriksaan kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan oleh Wira Pradana pada tahun 2015 namun pihak kepolisian baru menetapkan Charlie sebagai tersangka setelah mengantongi bukti-bukti kuat soal dugaan penipuan tersebut Assalamualaikum Alhamdulillah berjalan dengan Mbak Eli aku sebagai merasau sebagai warga negara yang menunjukkan warga negara yang baik dan mencoba untuk kooperatif yang mencoba untuk itu bagi hal apa yang juga bisa lakukan yang terbaik yang pasti semua itu aku juga punya kandasan tersendiri bahwa aku tidak melakukan tapi dia akan dikomunikasikan dengan kooperatif dengan pihak yang berbaik unsurnya itu sudah terkenal jadi sehingga kita meminta yang bersangkutan untuk kita periksa kembali sebagai terlapor ataupun sebagai tersangka jadi ya nanti saya belum bisa memberikan karena ini masih kaya proses penyidikan dan yang bersangkutan juga sedang dalam pemeriksaan bisa juga kita tahan bisa juga tidak bisa kita tahan jadi kita lihat ya kaget sih pasti ada yang manusia gitu cuman kan aku tidak mau berbicara sebuah kesalahan ataupun apalagi yang ditamit menyalah-menyalahkan semua punya hati masing-masing aku hargain itu tapi aku juga ya itu tadi kembali lagi aku kesini dengan rasa yang baik dengan ketika yang baik nanti ini mungkin sebuah kesalahpahaman yang harus dikaji ya dikaji saja dan sebuah kesalahpahaman dan misalnya aku sih yang berusaha yang terbaik bahwa aku tidak melakukan jauh itu aja itu akan saja yang terbaik itu akan yang terbaik karena aku tidak berlaku siapapun punya hak gitu kan untuk membicarakan apa-apa gitu tapi ya itu kembali lagi bahwa aku insyaallah tidak melakukan sesuatu yang karena memang ini kan urusan kerjasama yang diawal dengan ditekajan baik semoga adanya suatu apa ya persoalan yang harus dijawab dengan baik ya kita selesaikan insyaallah sih melakukan doanya dengan cara yang baik selamat menikmati 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 selamat menikmati